oke sahabatku setelah saya lakukan loss cabang sekarang saya akan membuat perantingan namun sebelumnya saya coba potong-potong atau cutting ranting yang sudah serasi ya dengan batang utamanya usahakan memotong jangan terlalu dekat karena untuk cadangan nanti kalau ternyata terjadi kematian cabang para pucuknya kita masih ada sisa cabang di bawahnya oke kita sisakan ini untuk cabang terusannya dan nanti kita akan buat mahkota selanjutnya sahabat kita tinggal bersihin sedikit saja bagian sininya dan kita tidak perlu mengganggu bagian akarnya karena prinsip saya sebagai pembonsai jika mengganggu bagian atasnya maka bagian bawahnya saya biarkan terlebih dahulu karena untuk biar tetap nutrisi terus berjalan dengan lancar dan kesungguran tetap terjaga saya sekitar waras cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati